Intro Dalam mendukung program pemerintah yang akan menjadikan Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional Kapolda Kalteng Irjen Polisi Deddy Prasetyo melaunching 15 Babin Kamtip Mas Food Estate Program ini bertujuan membantu masyarakat agar program ketahanan pangan berjalan sukses Pelaksanaan launching 15 personil bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat Babin Kamtip Mas Food Estate dilaksanakan di halaman Mapolda Kalteng Senin Pagi Yang juga dihadiri Wakapolda Kalteng, Brikjen Polisi Surian Bondo Asmoro, serta petinggi Polda setempat Kapolda Kalteng Irjen Polisi Deddy Prasetyo mengatakan Dalam menunjang kinerja di lapangan, para Babin Kamtip Mas sengaja dipilih yang muda-muda agar lebih enerjik Selain itu, kelima belas Babin Kamtip Mas ini juga dibekali kendaraan dinas roda 2 Serta perlengkapan untuk membantu para petani di lokasi Food Estate Baik berada di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas Babin Kamtip Mas, hari ini kita launching Babin Kamtip Mas Food Estate dan Satgas Food Estate Yang tujuannya bersama-sama masyarakat dalam rangka untuk melancarkan seluruh realisasi program pemerintah Tentang ketahanan pangan Food Estate yang ada di Kapuas, kemudian yang ada di Pulang Pisau, dan ada di Gunung Mas Kita jamin bahwa program ini harus berhasil, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Kapolda Kalteng menambahkan dengan dilaunchingnya Babin Kamtip Mas Food Estate ini Diharapkan dapat mendukung serta menyukseskan Provinsi Kalimantan Tengah Yang kini telah digadang-gadangkan pemerintah pusat sebagai lumbung pangan nasional Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banwapos TV melaporkan